Kalau bisa ya jangan tiap hari, karena saya Senin sampai minggu loh, sampai banget liatnya. Beberapa waktu lalu pengacara kondang Hotman Paris Sutapeya mengungkapkan secara belak-belakan jika ayah pisah ranjang dengan sang istri Agustiani Marbun. Seperti diketahui, Hotman Paris saat ini tengah disorot atas dugaan pelecehan yang dilakukannya pada mantan Aspri Iklimakim. Namun bukan karena hal tersebut mereka pisah ranjang, belakangan mereka terbiasa pisah ranjang sejak pandemi melanda. Masing-masing harus tinggal di kamar tersendiri. Istri Hotman Paris yang jarang tampil di publik memang dikenal sebagai sosok yang tabah menghadapi suaminya yang super sibuk, baik dari segi pekerjaan maupun kedekatannya dengan banyak wanita. Yuk cari tahu lebih banyak tentang sosok sang nyonya Hotman yang disebut lebih tajir dari sang suami. Profil Agustiani Marbun Agustiani Marbun lahir pada 5 Agustus 1959 atau saat ini berusia 63 tahun. Ia memiliki darah batak dan sunda. Bukan sembarang wanita, ternyata Agustiani adalah anak dari profesor di salah satu universitas ternama di Bandung. Agustiani merupakan kakak tingkat Hotman Paris saat kuliah di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parayangan Bandung. Hotman naksir berat hingga mereka berpacaran di tahun 1979. 10 tahun kemudian atau pada 1989 mereka resmi menikah. Dari perkawinan tersebut mereka telah memiliki tiga anak yaitu Frank Alexander Hutapea, Felicia Putri Peresiani Hutapea, dan Fritz Paris Junior Hutapea. Karir dan Bisnis Ibu tiga anak ini diketahui bekerja sebagai notaris dan penjabat pembuat akta tanah. Kantor notaris Agustiani Marbun SH diketahui beralama di Jalan Boulevard Raya 4, BILA 17. Pegang saat 2, Kelapa Gading, Jakarta. Dalam sebuah keterangan unggahan Hotman Paris di Instagram, ia menerangkan lokasi tempat istrinya berkantor berada di seberang mal MKG Kelapa Gading, dekat dengan restoran Padang Sederhana. Walau pekerjaan Agustiani Marbun fokus sebagai notaris, namun ia disebut memiliki kekayaan yang melimpah dan jauh lebih tajir dari sang suami. Prinsip dan Gaya Hidup Di balik kesuksesan seorang Hotman Paris, ada sosok Agustiani Marbun yang menurut Hotman adalah sosok yang kuat dan sabar. Prinsip hidup kuat dan sabar bisa dilihat dari kesetiaannya, mendampingi Hotman Paris lebih dari 3 dekade. Padahal, selain dikenal sebagai pengacara ulu, sang suami juga memiliki citra dekat dan mesra dengan banyak perempuan. Mulai dari dekat dengan sejumlah rekan seleb dan artis cantik hingga akrab dengan puluhan asisten pribadi, seksi, dan muda. Yang paling geregep adalah saat Hotman menduakan sang istri dengan artis 4 jaman, Mary Ambelina. Saat hadir di Hotman Paris Show edisi spesial, Agustiani mengatakan salah satu resep agar bisa tetap harmonis adalah memahami bahwa Hotman Paris merupakan rezeki dari Tuhan yang harus diterima baik dan buruknya. Namun sebagai wanita, Agustiani Marbun mengungkapkan tidak sekuat yang dinilai publik. Ia mengakui punya batas toleransi kesabaran melihat suaminya mesra dengan wanita lain. Bila itu terjadi, ia bukan mengomeli pengacara 30 miliar tersebut, tapi justru mendiamkannya. Selain efektif, ternyata hal itu membuat ia tak pernah ribut besar dengan sang suami yang menurut Agustiani punya karakter keras. Selain sabar, ibu dua putra itu juga adalah sosok pekerja keras dan pendamping yang andal. Berikut pengakuan Hotman, dibalik gaya rapi dan palente dirinya setiap hari, ada sang istri yang mempersiapkan semuanya. Tiap pagi, istri saya itu setengah enam sudah pergi olahraga. Setengah enam dia nanya pakai yang mana? Jadi, kalau saya bilang warna ini, dia akan pajang berikut dasi dengan pasangannya. Cerita Hotman Terakhir, Agustiani Marbon adalah sosok yang sederhana. Dalam setiap penampilan publik, ia selalu tampil sederhana, anggun, dan tak berlebihan. Ia pun tak latah numpang eksis atau latah bergabung dengan geng sosialita dan menjadi selebritas. Padahal jika mau, sang suami bisa memberikan kemewahan apapun. Koleksi Tas Hermes Walau hidup sederhana, sosok Agustiani Marbon juga memantaskan diri sebagai istri pengacara Tajir dengan menenteng tas branded dalam beberapa penampilannya. Saat bersama keluarga menghadiri wisuda Sajiana Sibung Sufrid Paris Junior Hutapea di London, Goya Agustiani terlihat mengenakan tas branded dari Hermes. Jika diperhatikan, ia membawa tas Hermes Birken 3T Norblack Milotikus Liswey Sinegold Headwear. Tas ini termasuk edisi terbatas yang sudah tak tersedia lagi. Untuk tas sejenis, harganya dibanderol hingga 70.500 dolar atau lebih dari 1 miliar rupiah. Masih bersama suami dan ketiga anaknya. Lain waktu, notaris 63 tahun ini tampak menenteng tas branded saat berpause. Belatar pohon natal di gereja. Kali ini ia tampil anggun, berbusana etnik sambil membawa tas Hermes warna pink edisi Hermes Kelly. 28 cm rose extreme es pomp pink selir bag di stem. Tas ini memiliki harga di atas 290 jutaan rupiah. Potret keluarga harmonis Hotman Agustiani juga terlihat saat mereka berfoto di tangga saat bersiap ibadah ke gereja. Kali ini nyonya rumah menenteng sebuah tote bag berwarna silver keluaran LV edisi Alma Handbag Mirror PVC GM seharga 63 jutaan rupiah. Jumlah kekayaan Walau sehari-hari nyonya Agustiani Marbun fokus menjadi seorang notaris PPAT, namun kekayaannya mencapai 4,5 triliun rupiah. Hal itu karena aset Hotman Paris sebagian besar di atas namakan padanya. Keputusan Hotman berani menyerahkan hampir seluruh harta kekayaannya pada sang istri bukan tanpa alasan. Selain karena memegang prinsip percaya pada pasangan, juga sebagai bukti rasa sayangnya pada sang istri. Seperti diketahui, saat ini Hotman memiliki sekitar 200 unit ruko di Jakarta. Bangunan rumah dan apartemen mewah sebanyak 500 unit. 12 villa mewah di Bali mempunyai sejumlah hotel, salah satunya didirikan di kampung kelahirannya. Hotel Seri Nauli di Laguboti Toba, Samosir, Sumatera Utara. Secara hukum, aset tersebut sebagian besar adalah milik Agustiani Marbun. Walau dinilai sabar, menurut Hotman, sang istri ternyata merupakan tipe wanita yang sangat pencemburu. Hanya saja, Agustiani tidak pernah mengungkapkan rasa cemburu-nya secara belak-belakan pada sang suami yang setiap hari dikelilingi wanita cantik. Meski mengetahui istrinya cemburu dan dirinya merasa bersalah, Hotman menilai kedekatannya dengan wanita lain adalah hal yang wajar sebagai pengacara kondang yang memiliki banyak relasi. Nah girls, andai diberi pilihan, apakah kamu ingin menjadi istri seperti Agustiani Marbun yang dimajakan dengan aset melimpah oleh sang suami? Namun, siap-siap makan hati tiap hari atau memilih tetap seperti apa adanya saat ini?